Jangan jawab buat Amargis Jangan hakim jadi Ya sudah Ya sudah Jangan main Amargis Ini sudah tempat ART Jadi biar nanti yang urus ART Astagfirullahaladzim Duduk dulu Dulu Ini Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kalian terbawa amarah Semua itu bohong mas Jangan lupa Apa ini malah ngaku Tidak lupa Terserah apa kata kalian Terserah apa kata kalian Yang jelas Saya punya buktinya Dan saya tidak Melakukan semua itu Saya sudah menjelaskan Tetapi kalian selalu memotong Pembicaraan saya Kalian 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 tidak mencerminkan warga Indonesia yang baik Loh Negara ini memiliki konstitusi Memiliki undang-undang Jadi nanti biar Aku yang mengurus Kalian itu Mas Agus punya bukti ya Saya punya bukti Saya punya bukti Bukti apa Saya datang Ketempatnya Pak Sobian Karena dapat telepon dari Leah Kalian tahu Saya dapat telepon dari Leah Mengatakan Saya bukan alesan Saya jelaskan Saya dapat telepon Katanya Saya disuruh datang Karena Pak Sobian Dan Tusung Dan Mbak Leah Dan Mas Riki Mau minta maaf Karena Tempoh hari Kemarin Habis rapat dari sini Minta denda sama saya 300 juta Karena saya Menjawab Tidak mau Bertanggung jawab Atas kehamilannya Karena saya tidak merasa menghamili Saya tidak kenal Saya tidak pernah ketemu Mereka tidak bisa menunjukkan buktinya Mereka memaksa saya Dan itu saksinya Pak RT dan Pak Lura Memang kemarin juga Sekarang Sekarang Pak Lura telepon Pak RT Pak Lura telepon Pak RT Biar warga ini tahu Telepon Pak RT Telepon Pak RT Telepon Pak RT Kalian itu Dan kalian Apakah kalian terima Jika anak kalian Di gelandang Di arak Seperti ini Tanpa ada dasar bukti Terima gak kalian Seandainya ini terjadi Kepada kalian Di fitnah seperti ini Terima kalian Enggak terima kan Mana ada kalian Mengada-ngada Telepon Pak RT Telepon dulu Pak RT Halo Bilang saja Ini warga seperti ini Pak RT Suruh kesini Pak RT Untuk menengai Mbak Lura ada di rumah Oh iya iya Anu suruh ke tempat saya Minta tolong gitu aja Pak RT Minta tolong Bu Mbak Lura Tepat-tepat datang Malah kalian menuduh saya Memperkosa orang Posisi gimana Lalu duduk Ya sekarang 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 Mbak Lura Sekarang Ya Dia tidak telanjang Dia berpakaian awalnya Dia menyuguhi saya Wedang, kopi, tes Saya menolak semua Saya menolak semua Tapi Pak Malik Baik Jangan main anarkis Saya sudah menjelaskan Kalian memotong terus Pembicaraan saya Kalian mengatakan Ada bukti Ada bukti Mana ada telanjang Dia berpakaian awalnya Dia menyuguhi saya Wedang Saya menolak Dia memaksa Dia memaksa untuk membuatkan Wedang Minuman Terus memaksa saya Untuk meminum kopi itu Saya tidak mau Saya bilang Saya mau minum Kalau sudah keluargamu Di rumah semua Dan dia duduknya saja Maksa-maksa Dekat-dekat sama saya Saya mengindah Dikala dia bikin kopi Keluar-keluar Sudah ganti pakaian Pakai kemben Pakai Kaim sele Dan ternyata Bapaknya Dan ibunya Enggak lama Pulang Apakah itu Beres Enggak Saya rasa Itu enggak beres Saya rasa itu jebakan Sudah 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 Yang jelas Duduk Pak RT Ya Menurutmu gimana Wargamu saja kayak gini Saya tamu disini Biar Nanti saya Jelaskan Supaya Jelas Ini Gena-gena Teng 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 Saya bukan kucing Saya manusia Ibarat kata Ibarat kata Mau apa Sikap kalian yang tidak bisa mencerminkan Warga baik Indonesia Hah Disini ada RT Bukan masalah pintar omong Buktinya 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 Ditunjukkan Gimana saya mau menunjukkan bukti Sedangkan saya terikat kayak gini Dan saya tercapik-capik Baju saya Sobek-sobek semua Bisakah saya dilepas Ya Saya akan menunjukkan buktinya Bukan Sudah tempat Pak Ft Sampai dari Teng Jawa atau dari Tacurne Bisa-bisa Nanti kan Bagaimana Saya dulu dulu Aku pikir dulu Bisa-bisa Sebab kan Kemarin memang Memang gitu Jadi Sebuah tempat saya Lepaskan Gak apa-apa Gak apa-apa Itu tanggung jahat saya Nanti Tenggung jahat saya Tenggung jahat saya Nanti Telepon Mbak Hura Sudah aku telepon Biar menjelaskan Apa itu Buktin Ya Dhani Ya Mana HPnya Kita tunjukkan Bukti-buktinya Kalian semua Enak pora Sabar Jika kalian sabar Nih HPnya RT Masuk keluar Bentar Oke Ini posisi saya masih di dalam mobil Pak RT Saya cerahkan gambarnya Mereka mau minta maaf Katanya mereka mau Damai Mau minta damai Ini posisi saya di dalam mobil Saya percepat Dan minta uang 300 juta Ini kan saya lagi cerita Masalah kronologi Disini minta uang 300 juta Bener gak Pak RT Saksi Pak RT Saksi Pak RT Saksi Pak RT Saya percepat 300 juta Nah Ini saya keluar dari mobil Ini di depan rumahnya Sopyan Oh kayaknya ada di rumah Ini gari kancing ini atasnya Assalamualaikum 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 Kita percepat Nah Posisi dia membuka pintu Dia pakaiannya Sama gak Dengan waktu kalian lihat Tidak kan Kalau kebenaran Tadi Kembenaran tadi sekarang dia sebelum dia kemudian dia pakai rapi seperti ini walaupun dia pakai rok pendek kalian semua kita percepat waktu kejadian kalian mengarah saya biar kalian tahu tindakan kalian itu salah nih saya disuruh duduk dikala duduk saya berjauhan enggak berjauhan kan tayangan juga video yang ini di bagian bawah pojok siap Hai Nih dia nanti mendekati saya Hai Adia pamit tak buatin kopi dia membuatin kopi nggak lama dia keluar Hai nah nih bikin kopi lamanya kali tapi nggak usah diminum ya kopinya Oh ini orangnya lihat ini orangnya pakai kembengah ini ini yang kamu lihat tadi situasinya seperti ini Pak Rt langkah loh Sobyan ini ngomongin di perpulsaan ya jika ada yang ini emosi berarti Sobyan itu mana saya ngeliatin teman saya kok ganteng banget ya ini ini Mbak Lurah ini Oh saya lebih baik sama cowok mbak daripada sama cowok yang jelas kalian sudah melihat sendiri pendang-pendangan Pak pendung-pendangan ya 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 memang kopi yang memang ada kita ngayu sop yang saya kacau Assalamualaikum Assalamualaikum Ramai-Ramai ini ada apa nih? Mbak Lurah iya iya Mbak ini Mbak Lurah sudah iya memang ada apa nih? iya Mbak kemarin itu lho iya iya dan malam ini mohon maaf saya potong biar cepat masalahnya saya nggak terima saya dikinikan iya malam ini saya ditelepon sama Lia iya untuk datang kartanya orang tuanya mau minta maaf kejadian waktu di sini iya kan ada Mbak Lurah juga kan? ada saksinya Mbak Lurah mas iya dan Pak RT betul nggak Mbak Lurah? betul nggak Pak RT? kalian jangan main hajar sendiri jangan main hakim sendiri ini saya kayak gini Mbak Lurah bukti sudah saya tunjukkan tadi barusan iya Mbak Lurah telat tapi kan nggak ada bukti kan hasilnya ya mereka nggak ada bukti karena mereka belum tahu penjelasan saya selalu dipotong omongan saya berarti dipetna iya lho Mbak ini yang nongkrong Sopyan itu kan ngomongi jaraknya diperkosa lah aku yang lebih lembut kalau ada yang mencari ada orang yang lebih lembut itu tidak kambing itu Mbak tidak mengerti di baik itu masih di video asli ini ingat Mbak Lurah ingat Mbak Lurah ini saya diiket pakai kayak gini emang emang saya kambing seperti ini tipu saya Sopyan gimana nih ya bohong kayak ngomongin jaraknya diperkosa apa jaraknya suarganya apa jaraknya suarganya Mbak Lurah memang Sopyan itu sejak dulu bikin nolah aja maksudnya gimana Pak RT sejak dulu maksudnya gimana ya itu Rizky itu jangan-jangan si Riki maksudnya gimana ya nggak tahu sampe udah keceplosan sampe harus jelaskan saya cukup keceplosan ini tadi udah jelaskan apa masalahnya Riki dan Bapaknya maksudnya apa ya itulah dia itu wah memang aku tadi keceplosan iya jelaskan Pak ini saya sudah seperti ini saya nggak terima sekarang jawab jujur kenapa itu Pak RT kalau jadi RT warganya itu harus kalau ada masalah jadi disaksikan warga iya iya benar memang jangan menyembunyikan keburukan Pak RT sampe rukun tetangga iya tapi memang Sopyan itu memang wah bikin nolah aja iya jadi keceplosan iya maksudnya bikin nolah apa Pak RT nggak usah muter mudah lah menjelaskan Pak RT nanti ada Pak kok nanti kenapa sekarang Pak RT mumpung ada wargan dan bali ini masalah mereka sudah panjang dengan saya saya akan ikuti mereka permintaannya apa mereka bermain-main dengan saya mereka tidak tahu saya gini Anum Balura iya kan Sopyan itu sejak dulu kan sikapnya begitu kan Rizky itu sebenarnya kan kan anak obat itu adiknya itu anak adiknya maksudnya gimana Rizky anak adiknya anak adiknya siapa adiknya tapi dengan Sofyan memang Sofyan itu terus meninggal oh berarti ibu Rizky oh berarti ibu Rizky terus meninggal ibu kandungnya Rizky iya terus busung itu siapa itu busung itu sebenarnya iya kakaknya ibunya Rizky iya oke jadi terus Rizky meninggalnya masih kecil masih kecil iya oke 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 jadi jadi sebenarnya ya anak adiknya wangi seduk iya kebater wah Mbak Sofyan itu orangnya wah sikapnya macam itu wah ini keceplosan iya 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 terus terang saja berarti intinya Rizky bukan anak kandungnya Sofyan dan busung iya itu itu seperti kan dia itu tempat Pak Sofyan kan enggak seperti anak istilahnya anak sendiri terus tidak seperti anak kandung gitu iya maksudnya sikapnya gitu iya perlakuannya sikapnya atau pendidikannya atau gimana? pendidikannya aja rendah terus apa itu soal tiap hari suruh kerja si Rizky iya setiap hari suruh kerja tiap hari suruh kerja iya makan istilahnya enggak seperti anak-anak yang pantesan Rizky kemarin waktu mau ditampar itu iya itu kan marah kan Rizky iya itu oh iya iya tapi aku tadi keceplosan tapi aku jelaskan ini bisa buat senjata saya iya bisa buat senjata saya besok saya akan menemui mereka saya tidak akan menyebut nama kalian di depan mereka saya akan rahasiakan nama kalian kalau mereka tahu saya tahu dari mana saya tidak kalau mereka bertanya saya tidak akan menjawabnya oh iya nah yang jelas terima kasih atas keterangan dari Pak RT dan kehadiran dari Mbak Lura tapi ingat mas kalian ini buat pelajaran jangan main arah-arah sendiri yang pertama ini ngerti iya iya ini kalau saya rencang kan pokoknya Mbak Tengertol iya iya akhirnya Sopyan harus mengasuh iya berpandang dan jelas ini kan kan iya saya itu kan jadi saya kan Ketua RT jadi kan tahu warga saya olahnya gini olahnya gitu tapi itu ada Sopyan itu lah kalau ngomongnya jaraknya diperlaksa keadaannya bisa mengambil perlaksa oh iya tapi saya masih di video iya bukti yang tidak ada ya orang ini ini sepuntunnya singkatah ini ini pelajar rancang yang panggupan kalian jendengan bergok buat yang apa harusnya ini kalau mau diperlaksa iya 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 saya bisa mengerti apa yang kalian lakukan saya bisa mengerti tetapi ini buat pelajaran buat kita semua kita sebagai warga negara yang baik jangan asal main Hakim sendiri kalau pun pengen menangkap tangkap secara baik-baik tanyai interogasi dulu selidiki ada bukti atau tidak ada saksi atau tidak begitu jadi besok-besok kalau ada masalah jangan main Hakim sendiri jadi serahkan kepada pihak berwajib bawa ke RT ke orah ke polisi yang selesai jadi lapor sama Pak RT aja itu jadi jangan main jangan main-main kayak gini kayak gini apa saya bukan kambing kalian ini udah lah saya memaafkan kalian semua yang penting yang jelas buat pelajaran ya buat pelajaran ya sama-sama saya juga salah karena saya mungkin terlalu mudah percaya di saat saya ditelepon karena saya lagi ada kegiatan di luar jika lah saya ditelepon langsung saya percaya karena mulutnya Lia mengatakan orang tuanya keluarganya mau minta maaf mau damai karena saya dituduh menghamilinya kenal saya aja tidak ketemu di mana saya nggak pernah nyentuh kulitnya saja nggak bahkan tadi di video dia megang pipi saya kurang ajar nggak itu kurang ajar itu namanya kalaupun saya itu misalkan eh suka sama perempuan saya lihat-lihat tidak seperti itu bodinya saja kayak kontraktor kayak traktor mana mau sama orang seperti ini ya mohon maaf saya berbicara tentang fisik gitu ya intinya seperti itu ya mas ya ini memang warga saya tidak tahu tadi ya melakukan seperti itu ya jadi ya aku mohon mas ya beri maaf saya oke begini saya memaafkan kepada mas-mas pemuda-pemuda ya perwakilan tiga yang lain tadi sudah diusir sama PRT oke dan saya minta izin sama Pak Lura ya saya minta izin sama Pak RT ya ya kasus ini jangan sampai terdengar polisi tapi ditutup ya bukan ditutup ya saya akan melakukan penyidikan dengan cara saya sendiri ya ya dan saya minta dukungan dari pemuda-pemuda kampung sini siap minta dukungan Pak Lura dan Pak RT ya kita main senyap ya kalian cukup mantau saja ya ya paham ini akan saya selidiki dimulai dari besok saya akan membongkar di depannya Riki bahwa saya akan menceritakan dia adalah anak bukan anak kandung ya kalaupun saya sampai berantem dan sebagainya kalian gak usah ikut campur ya kalian gak usah datang gak usah bela siapapun serahkan kepada saya ini semua insya Allah akan beres ya sekali lagi Anumah tadi memang aku keceplosan tadi terus aku jelaskan ya ya gak apa-apa memang keceplosan mulut sampeyan itu PRT karena itu petunjuk bagi saya oh iya 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 petunjuk itu jadi Pak Lurah diizinkan kalau saya mau menyelidiki secara private secara pribadi siap saya minta izin juga sama PRT boleh boleh untuk warga perwakilan kalau begitu tolong bicarakan sama masyarakat sekitar sini secara diam-diam ya jangan sampai keluarga sopian tahu rencana saya ya karena ini tidak beres karena saya dituduh mengamilinya tanpa ada bukti saya diperas minta uang 300 juta terus saya di fitnah lagi dikira saya memperkosa sudah tiga kejahatan yang mereka lakukan kepada saya jadi saya harap kalau kalian mendukung mereka saya share kalian semua kalau kalian mendukung saya aman kalian kalian tinggal pilih mau mendukung mereka atau mendukung saya oke terima kasih kalau mendukung saya dani kamu ambil ke mobil mobilnya depan rumahnya sopian kan ambil pakaian saya ya jaket ada dan rokok saya ketinggalan di sana ya sudah sana ini mic nya ini bawa ke sana nanti ambil rokok ya siap ya sudah terima kasih terima kasih terima kasih